Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini Para pembelajar kita bersama-sama akan belajar Bagaimana cara membuat kartu ucapan lebaran dalam bentuk video Kita sudah masuk pada seri kanva nomor 13 Baiklah untuk selanjutnya Silahkan disaksikan tutorial berikut ini Perhatikan saya mempunyai kartu ucapan lebaran Dalam bentuk video yang biasanya Kartu ucapan lebaran itu kan dalam bentuk gambar Tapi selain dalam bentuk gambar Kartu ucapan lebaran ternyata bisa juga Kita buat dalam bentuk video Dalam hal ini kita bisa membuat Dengan menggunakan aplikasi kanva Kita coba video yang sudah saya buat Durasinya hanya 30 menit Jadi tidak terlalu panjang Tidak terlalu panjang juga akan membosankan Cukup sekitar 30 detik bukan menit Jadi 30 detik maksimal memang diperlukan Paling panjang adalah 60 detik atau 1 menit Nah ini sekarang bagaimana cara kita membuat Kartu ucapan lebaran dalam bentuk video Yang sudah saya contohkan dengan menggunakan kanva Oke kita masuk ke beranda ya Kita buat desain Ukurannya Buat saja ukuran khusus Klik ukuran khusus Bentuknya bisa menggunakan bentuk persegi Atau dalam bentuk instagram Saya lebih suka bentuk instagram Kenapa? Kalau bentuk instagram atau persegi Kita bisa posting ke semua social media Bentuknya Lebih bagus Oke Saya klik saja ini Ini ukurannya adalah 1500 x 1500 Bentuknya persegi Jadi bisa diposting di instagram Itu lebih bagus Karena instagram itu umumnya bentuknya persegi Di semuanya itu bisa kita posting di WA Di facebook Tidak perlu menyelesaikan ukuran Oke setelah itu kita Memberikan latar ya Klik latar Umumnya kalau Kartu ucapan lebaran Atau ramadhan itu Bentuknya Warnanya adalah warna hijau tua Saya klik saja yang ini Kemudian klik yang ini Nah saya Klik saja yang warna hijau Kita pilih hijau nya yang mana Nah ini kita pilih yang hijau tua Di sini Nah Kalau kurang tua Kita tuakan seperti ini Nah Oke setelah itu Kita beri Apa namanya Ornamen Dalam bentuk pola Atau pattern ya Klik saja elemen Kemudian klik saja pola Pola ramadhan ya Atau pola islamik juga boleh Pola ramadhan Nah ini banyak pola-pola Seperti ini Ini sering digunakan Untuk membuat kartu ucapan Kita tinggal pilih Mana yang Sesuai Misalkan saya pilih yang ini ya Oke yang lain dah Saya pilih yang ini misalkan Nah yang ini aja Nah ini Ini bentuknya lampu ya Kita Lepaskan Ya Kemudian kita Atur Transparasinya Jangan 100% Tapi kurangi Sekitar 20% saja ya Sekitar 20% Ya Bila juga kita ketik di sini ya 20% Pasian saja Nah berikutnya Sekarang kita beri Ornamen atau Elemen ya Elemen Misalkan Kita kasih Ketupat ya Ketik saja Ketupat Lebaran Nah ini kelebihan kanva Asetnya Atau elemennya Sudah tersedia Tinggal kita pakai Kalau pakai aplikasi lain Mungkin ini Tidak tersedia Kita kalau di sini Bisa tersedia Tinggal pakai Misalkan kita pakai yang ini ya Oke Biar dua Kiri kanan Kita copy Nah Nah Biar simetris Ini bisa kita balik Kita balik Kemudian Klik horizontal Nah Berikutnya kita tulisi ya Kita tulisi Text Misalkan Nanti namanya Sesuaikan dengan nama Saudara-saudara sekalian ya Ini Kebetulan Ini nama saya adalah Mufatku Rahman ya Mengucapkan ya Nah ini Jaraknya agak renggang ya Bagaimana cara ngatur Supaya Supaya agak Agak berdekatan Klik jarak Ini Kurangi ukuran jaraknya Sampai Agak Mepet Oke Tarik ke atas Ya Masih Kurang Kecil ya Kita kecilkan Nah Seperti ini Nah Selanjutnya Bisa kita beri Hiasan Misalkan Masjid Atau Apa gitu ya Silahkan kita ketik Masjid ya Oh Klik elemen dulu ya Klik elemen Baru kita ketik Masjid Nah Ini banyak sekali Masjid ya Misalkan Kita pakai Masjid yang ini ya Masjid Dan Gambar bintang Oke Kita Besarkan Oke Sampai disini Nah Berikutnya Kita memberi Animasi ya Animasi Ini ketupatnya Kita kasih animasi Klik ini Animasikan Saya lebih suka Ini Storm ya Oke Storm saja Kemudian Yang ini Juga Saya Animasikan Pakai Storm Kemudian Yang ini Saya kasih Animasi Misalkan Storm juga Nah Yang ini Text Saya Lebih suka Rise Ya Saya klik Rise Nah Sekarang Kita coba Kita coba Ini Durasi Awalnya Defaultnya 5 detik Perhatikan Disini 5 detik Kita coba Nah Seperti ini ya Tapi ini Belum ada Suaranya Nanti kita Kasih suara Ya Oke Kita tutup Nah Selanjutnya Kita membuat Slide kedua Membuat slide kedua Tinggal kita Copy saja Duplikasikan Halaman Ya Klik Nah Kemudian Ini kita Hapus Ini kita Hapus Ya Ini kita Hapus Nah Ini ucap saja Tadi Halaman pertama Ini adalah Slide pertama Lama kita Kemudian ini Ini adalah Selamat Lebaran Idul Fitri Kita ketik Selamat Hari Raya Idul Fitri Ya 1442 Hijriyah Sekarang Hurufnya Ini bisa kita Ganti Ya Kita ganti Kita Block saja Semua Nah Pilih Huruf yang ini Ya Nah Ini huruf Kesan Arab Ya Ini terlalu Besar Kita Kecilkan Ukurannya Kita Kecilkan Nah Caranya Terlalu Mepet Kita Perlebar Ya Seperti ini Ya Selamat Hari Raya Grup Fitri 1442 Hijriyah Nah Sekarang Ini Kita Berikan Lagi Ornamen Seperti apa Kita Lihat Contoh Kita Lihat Ini Yang Slide Kedua Ini Ya Gambar Lampu Namanya Lampu Ramadan Hurufnya Tidak Sama Persis Kalimat Sama Persis Selamat Hari Raya Hari Hari Saya Kasih Lagi Gambar Seperti ini Ini Ketik Saja Disini Ketik Saja Lampu Ya Jangan lupa Elemen Dulu Klik Elemen Dulu Kemudian Ketik Lampu Ramadan Lampu Ramadan Nah Ini Banyak Contoh Lampu Saya Pilih Yang Ini Misalkan Kita Copy Saja Nah Sekarang Ini Kita Kasih Gambar Apa Tadi Kita Lihat Ini Gambar Beduk Gambar Beduk Kita Beduk Nah Beduk Lebaran Misalkan Ya Nah Ini Banyak Ini Beduk Lebaran Atau Kalau Tidak Beduk Boleh Pakai Masjid Juga Boleh Tadi Masjid Mungkin Pakai Beduk Misalkan Pakai Ini Nah Disini Ada Beduk Tapi Beduknya Beda Tidak Masalah Ini Coba Sekedar Contoh Oke Sekarang Kita Kasih Animasi Animasinya Sekarang Ini Kita Animasikan Pakai Storm Kalau Gambar Saya Lebih Suka Yang Storm Ini Juga Storm Saja Animasikan Pakai Storm Nah Yang Ini Juga Pakai Storm Nah Kita Lihat Ada Dua Buah Slide Oke Sekarang Kita Bikin Slide Ketiga Tinggal Kita Klik Saja Ini Duplikasikan Halaman Ini Kita Ganti Teksnya Ini Teksnya Adalah Takoballahu Mina Wamingkum Ini Tinggal Saya copy Di sini Saya copy Ini Takoballahu Mina Waming Wamingkum Kita ketik Juga Boleh Kita ketik Kita ketik Juga Boleh Ini Kita ketik Ya Tak Kepallahu Min Nah Waming Nah Berikutnya sekarang kita Ganti Ini Kita ganti Sama Dengan Di Atas Misalkan Kita ganti Dengan Orang Salaman Orang Salaman Ini Orang Salaman Tapi Salamannya Ini Bukan Salaman Lebaran Coba Orang Salaman Lebaran Kita cari Orang Salaman Lebaran Nah Ini Misalkan Ini Salaman Beluk Belukan Ya Oke Tidak ada Salaman Kan Oke Nah Ini Kita kasih Animasi Kasih Saja Storm Oke Nah Sekarang Kita bikin Slide Keempat Kita Copy Saja Nah Ini Kita Ganti Dengan Mohon Maaf Lahir Lahir Batin Ya Kita Besarkan Ya Ini Kita Ganti Lagi Gambarnya Biar Tidak Sama Kita Lihat Ini Gambar Apa Ya Ini Pakai Gambar Terakhir Foto Kita Ya Foto Kita Oke Saya Berikan Gambar Foto Ya Klik Unggahan Ya Klik Unggahan Kita Cari Foto Kita Ya Kalau Foto Kita Belum Ada Disini Maka Kita Unggah Terlebih Dahulu Ya Kebetulan Saya Sudah Punya Foto Ya Tinggal Saya Klik Saja Nah Kita Besarkan Sampai Seperti Ini Nah Setelah itu Ini Kita Buat Transparan Ya Klik Saja Efek Kemudian Klik Background Remover Nah Kita Tunggu Nanti Sampai Background Nya Ilang Ya Tinggal Nanti Gambar Foto Kita Sendiri Tanpa Background Fitur Background Remover Ini Hanya Ada Di Canva Pro Ya Hanya Ada Di Canva Pro Nah Bapak Ibu Sekalian Para Pembelajar Bisa Mengakseskan Fabro Menggunakan Akun Pembelajaran Yang sudah Dikasih oleh Kem Rikbud Nah Kalau Belum Tahu Caranya Mengakseskan Fabro Menggunakan Pembelajaran Silahkan Dicari Di Video Tutorial Saya Silahkan Cari Di Channel Sahabat Pembelajar Oke Ini Kita Tunggu Agak Lama Ya Ya Background Sudah Hilang Ya Kita Coba Ini Ada 20 Detik Ya Karena Ada 4 Slide Masing-masing Slide Durasinya 5 Detik Jadi 20 Detik Kita Coba Play Nah Kita Tutup Dulu Sekarang Kita Kasih Suara Kita Kasih Suara Nah Suara Ini Kita Cari Dulu Di Internet Suara Sesuai Tentunya Misalkan Suara Takbiran Allah Akbar Allah Akbar Seperti Itu Saya Kebetulan Sudah Punya Ya Saya Sudah Pernah Mengunggah Klik Unggahan Kemudian Klik Audio Nah Nanti Kalau Bapak Sekalian Para Pembelajar Belum Belum Mempunyai Audio Atau Suara Takbir Maka Tinggal Cari Di Internet Banyak Ya Ini Sudah Saya Punya Tinggal Saya Klik Saja Saya Masukkan Nah Sudah Masuk Suaranya Di Sini Jadi Kalau Belum Punya Silahkan Dicari Kemudian Di Unggah Gimana Cara Unggah Nanti Klik Unggah Media Klik Perangkat Cari Audio Yang Ada Di Komputer Di Laptop Kita Unggah Di Canva Kita Oke Karena Saya Sudah Mempunyai Mempunyai File Suara Tinggal Saya Pakai Ya Kita Coba Kita Klik Play Nanti Akan Muncul Suaranya Ini Membutuhkan Waktu Tidak Langsung Bisa Kita Play Kita Tunggu Sampai Nanti Suaranya Bisa Kita Putar Kita Tunggu Oke Sekarang Kita Coba Bagaimana Suara Takbir Yang Sudah Kita Sisipkan Di Kartu Ucupan Berani Kita Klik Saja Play Kurang Pas Saya Geser Dikit Sini Oke Saya Coba Sudah Cukup Cukup Bagus Suara Yang Kita Sesepkan Kita Tinggal Unduh Klik Unduh Ada Empat Halaman Kemudian Dalam Untuk MP4 Kemudian Kita Klik Unduh Kemudian Klik Download Download Sedang Dimulai Besarnya 3,27 MB Tidak Terlalu Besar Nah Complete Kita Buka Sekarang Nah Inilah Videonya Kita Saksikan Video Yang Sudah Kita Buat Oke Selesai Dalam 20 Detik Ya Jadi Selesai Sudah Sudah Kita Membuat Video Ucapan Lebaran Menggunakan Kanva Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah envision Bermanfaat Women Bl好的 Terima kasih.